Intro Gedung juang yang lokasinya berdampingan dengan gedung para wakil rakyat DPRD Majolengka sejak dibangun pada tahun 1903 yang kedua kalinya direhep pada tanggal 13 Agustus 2018. Minimnya perhatian pemerintah terhadap cagar budaya sudah beberapa tahun belum mendapat bantuan rehabilitasi. Beberapa ruangan masih mempergunakan cat lama, kayu kusen yang dipergunakan pun masih kayu jaman Belanda. Bangunan ini selain dipergunakan gedung juang juga beberapa ruangan ditempati FKPPI, PPAD, PPPPolri, dan PPM. Jelang hut Republik Indonesia ke-73 tahun 2018, Kodim 0617 Majolengka menginisiatif untuk merehabilitasi gedung juang yang tidak tersentuh bantuan beberapa tahun lamanya. Kodim 0617 Majolengka, TNI Aout Lanut Sugiri Sukani, Yon Raider 321 Galuh Taruna, Polres Majolengka, Satpol PP, Tagana, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi lainnya bahu-membahu membersihkan sampah dan rumput serta membersihkan bangunan yang akan dilakukan pengecaraan kembali. Saya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk turut peduli terhadap salah satunya di belakang kita ini ada gedung juang yang dimiliki oleh kita bersama di sini, karena di dalamnya bermukim bapak-bapak kita. Para mantan pejuang, kemudian veteran, kemudian perkumpulan Purnawirawan Agri juga, ini adalah saat yang tepat kita untuk peduli kepada beliau-beliau kebetulan momennya menyambut kemerdekaan RI dan untuk HUT TNI ke depan. Maka kami menggerakkan seluruh komponen untuk bersama-sama kita perbaiki, kita bedah gedung ini menjadi jauh lebih baik. Jadi menunjukkan bahwa seorang pemirah muda yang jadi danding gitu, padu-pandu kemuliaan terhadap orang tua, jadi sayang orang tua benar-benar di terapan sama dia. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih dan menurut-menurutnya. Oleh aban ini, bisa, ini kan kalau menurut orang tua juga jangan berpernasat-pernasat di sini, kantor ini jangan sampai lepas kepada yang lain untuk dijadikan cagat budaya dan jadi, apa namanya, karena togak pejuangan dari sini dulu merdeka orang-orang Majalengka itu. Dari Majalengka, Jawa Barat, at Warus Mendi Tribrata TV, salam tribrata.